Selamat pagi pemirsa, pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur menggelar Parade Juang pada hari minggu ini dengan mengangkat tema Perang 10 November dan tidak kurang 10 ribu peserta ikut berpartisipasi dalam event tahunan yang diisi dengan pertunjukan musik hingga aksi teatrikal. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Prihadi Adi, langsung dari lokasi parade di Surabaya, Jawa Timur. Adi, seperti apa jalannya kemeriahan Parade Juang ini? Ya Zakyat, sejak pukul setengah 8 pagi, sekitar 10 ribuan partisipan ikut hadir atau ikut berpartisipasi dalam Parade Juang yang disengarkan oleh pemerintah kota Surabaya pada hari ini, 11 November 2018. Ada sekitar jarak sepuluhan kilometer yang mereka masih harus lalui, mulai dari Tugu Palawan, kemudian menuju ke Hotel Majapahit, berlanjut ke Gubernuran atau Gubernur Suryo, kemudian lanjut ke Monumen Tugu atau Bambu Runcing, kemudian ke Monumen Polisi Istimewa dan berakhir di Taman Bungkul. Mereka nantinya akan di setiap titik pemberhentian yang tadi saya sebutkan tadi, mereka mempertunjukkan berbagai atraksi, drum band, tari, nyanyi dan juga aksi teatrikal. Seperti halnya yang saat ini saya berada di Hotel Majapahit tadi, sekitar puluhan legion veteran dari Surabaya hadir berbaris di depan Hotel Majapahit dan Gubernur Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini juga hadir dengan naik kendaraan ANWA ditemani oleh Forko Peminda seperti Kapolres Sabahit Surabaya dan juga Kapolres dari Tanjung Perak. Tririsma hari ini menyampaikan pembacaan puisinya di hadapan para legion veteran itu dan juga diikuti oleh para Forko Peminda. Kemudian tadi juga kami sempat mendapatkan gambar ketika Tririsma hari ini mendorong kursi roda dari salah satu legion veteran menuju ke Taman Bungkul. Meskipun Kota Surabaya saat ini tepat pukul 10 lewat 3 menit panasnya mencapai 31 derajat Celcius namun itu tidak mengurangi antusiasme masyarakat di sepanjang jalan yang dilintasi oleh para dejuang ini untuk tetap berada di sepanjang ruas ini baik itu di sisi kiri maupun di sisi kanan, Zakia. Dan bagi Anda warga kota Surabaya mungkin yang masih berada di dalam rumah masih bisa berkesempatan untuk bisa menyaksikan para dejuang karena memang begitu banyak partisipasi dari masyarakat baik itu TNI, Polri dan juga beberapa komunitas tadi sempat ada dari komunitas sepeda ontel kemudian juga ada para fotografer, juga ada para pemilik kendaraan moge atau motor besar, motor gede yang ikut dalam partisipasi di para dejuang Surabaya pada hari ini, Zakia. Baik, terima kasih prihadi ya di atas informasi Anda.